Rahman ya Rahman, sa'adni ya Rahman, isyurah sadari Qur'an, imlaqal di Qur'an, waspihayati Qur'an. Menghadiri undangan warga merupakan kewajiban anggota DPRD Provinsi Jambi Zainal Abidin. Pada minggu malam, dirinya menghadiri undangan warga RT-10 dan RT-9 Kecamatan Alambarajo, Kelurahan Bagan Petih. Zainal datang bersama anggota DPRD Kota Jambi RS Prayugi yang merupakan anak kandungnya. Kedua anak dan bapak ini melakukan sholat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Al-Hikmah. Dalam kesempatan ini, Zainal Abidin menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Al-Hikmah sebesar 5 juta rupiah. Dan menyantuni belasan anak yatim piatu yang ada di kawasan Kelurahan Bagan Petih. Zainal Abidin mengatakan kehadirannya merupakan bentuk silaturahmi antara pesuruh masyarakat dan warga. Dirinya sangat berbahagia sekali sudah diterima dan disambut oleh warga Bagan Petih. Dan berharap apa yang diberikannya bermanfaat untuk pembangunan Masjid Al-Hikmah. Kami memanfaatkan waktu itu untuk bersilaturahim dengan masyarakat. Hadir kebetulan malam ini RS Prayugi sekali bukan tampil di kota baru, tapi juga namanya wakil rakyat harus bersilaturahim dengan masyarakat. Pembangunan malam ke-12 ini di Masjid Al-Hikmah. Kebetulan hujan ya. Hujan ya, biasa ramai. Bagi kami sangat gembira yang jelas kami kan diundang. Artinya masyarakat sini sudah kenal kami wakil rakyat.